Oke bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara berbelanja online atau mungkin membeli suatu barang di luar negeri ya Jadi kalau misalnya kalian bingung gitu ya atau mungkin sekedar ingin tahu silahkan nonton video ini sampai habis ya silahkan Dan kalau misalnya kalian mau beli gitu ya dan gak tau kemana dan gak tau gimana gitu ya caranya kalian bisa menggunakan website yang bernama Harga dunia ya harga dunia.com dekat tinggal tinggal kalian cari aja di Google harga dunia misalnya harga dunia.com gitu ya misalnya harga dunia aja nanti akan muncul Di sini ya kan dan kalian klik aja dan sini tinggal kalian cari ya barang yang kalian mau gitu ya Nah disini saya punya sebagai contoh gitu ya disini saya ingin membeli PS Vita ya PS Vita tapi saya ingin beli komponennya sih bukan beli PS Vita nya ya Nah jadi disini ada ininya ada cover back housingnya atau mungkin touchpadnya yang belakangnya disini dan babababla disini ada ininya ada detail-detailnya dan disini kita akan langsung saja beli mungkin atau mungkin disini kalian misalnya mau lihat produk detail ya misalnya sini produk detailnya enggak ada ya enggak ada disini kita akan exit aja dan situ kita akan isi keterangan misalnya kirim-kirim via JNA misalnya ya dan quality-nya atau mungkin banyak barangnya silahkan kalian pilih misalnya mau beli dua atau mungkin tiga atau mungkin terserah ya misalnya disini saya ingin pilih satu aja gitu ya cukup dan disini mungkin karena disini ada versi 3G dan ada versi wifi ya disini kita akan tulis juga ya kirim versi wifi jangan 3G ya disini kita akan ini lagi tambahin yang kirim via JNA dan setelah itu kita akan add to chart ya atau mungkin kita akan tambahkan ke keranjang dan disini kita akan prosi to check out ya nanti setelah muncul yang kayak gini nanti kalian bisa mengisi gitu ya nama penerimanya gitu misalnya kalian mau namanya accept gitu misalnya provinsi ya mungkin kita ngasal aja deh ya sini kita akan isi kode posnya dan saya akan kirimkan ke alamat ini ya misalnya nah disini setelah itu tinggal kalian misalnya tinggal kalian pilih gitu ya misalnya kalian kalau misalnya priority shipment itu adalah kalau misalnya kalian pengen lebih cepat silahkan kalian pilih aja yang ini yang priority shipment ya dan untuk ini asuransi gitu ya 10 eh ini bukan eh bukan asuransi deh kayaknya ini oh iya ini asuransi kayaknya untuk lokal shipping untuk lokal shippingnya adalah ini ya dan totalnya adalah sekitar segini ya dan kalau misalnya ada kode promo silahkan masukin gitu ya kode promo dan tinggal kalian buy now ya nanti akan muncul kode pembayaran dan kalian bisa bayar gitu ya misalnya disini kita akan buy now dan disini kalian bisa pilih menggunakan menggunakan ini ya menggunakan yang lainnya dan disini kalian bisa pilih ya disini kita akan pilih untuk ininya untuk pembayarannya kalian bisa transfer via BCA atau mungkin kartu kredit kredit atau mungkin cicilan silahkan atau mungkin walet atau mungkin online payment atau mungkin cicilan tanpa kartu kredit dan kalau misalnya kalian mau misalnya mau dari Alpha Maret kalian bisa isi menggunakan doku walet ya doku walet dan setelah itu misalnya kalian checklist dan kalian check out now gitu ya nanti tinggal dibayar dan udah gitu ya beres gitu ya nah tapi pertanyaannya adalah gimana kalau misalnya barangnya tuh nggak ada ya misalnya disini kita akan beli PS Vita misalnya tapi bukan partnya gitu ya PS Vita nah disini kan tidak ada nih PS Vita nya gitu ya adanya juga paling cuma aksesoris game dan sebagainya gitu ya nah kalau misalnya kita ingin beli gimana gitu yang enggak ada gitu sebenarnya gampang banget kalian bisa dari eBay atau mungkin Amazon tercerah misalnya disini saya akan ambil contoh Amazon gitu ya dan disini misalnya saya ingin membeli Gatai ya misalnya Gatai misalnya Gatai itu adalah eh DX di sini kita akan kasih DX Gatai mungkin nah disini kayak robot-robotan gitu ya robot-robotan dari Jepang yang harganya tidak sangat murah gitu ya DX Gauh mungkin Gauh Hunter deh saya ini ininya kasih Gauh Hunter ya dan ini adalah sebagai contoh doang dan disini misalnya kita akan ambil gitu ya misalnya kalau misalnya disini kalian mau ambil yang ini misalnya yang ini sini kita akan ambil atau mungkin jangan yang ini deh kayaknya ya untuk ini harganya terlalu mahal ya mungkin disini kita akan ambil aja yang di ebay disini kita akan ebay dan disini DX Gauh Hunter disini kita akan melihat yang harganya paling murah dan free international shipping ya berarti ini adalah gratis gitu ya untuk ininya dan setelah itu kalian cukup copy aja misalnya disini CTRLC ya dan disini kalau misalnya kalian cari nggak ada kalian cukup klik aja yang product request dan sini kita akan masukkan alamat email dan nomor telepon dan masukkan link produk dan disini ukuran dan warnanya silahkan aja ya kalian isi kalau misalnya ada warna merah silahkan isi warna merah dan sebagainya dan sini kita akan klik klik saya yang saya bukan robot ya saya bukan robot dan nanti akan ter checklist selalu submit deh nah nanti ini akan sekitar sekitar 1-2 hari gitu ya paling cepat satu hari ya atau mungkin 1x24 jam nanti akan muncul di ininya kalau misalnya kalian cari misalnya nih kalian cari nanti bakal ada gitu ya Nah untuk pembelian di luar negeri dari harga dunia ini udah saya coba dan aman dan saya waktu itu beli buku ya buku gadofur dan bukunya ini saya beli dari tanggal 8 Januari ini adalah nama saya ya dan nama alamatnya tinggal kalian isi aja gitu misalnya yang diisi misalnya alamatnya misalnya garut gitu atau mungkin siapapun itu nama penerimanya nanti kan ada alamat sini kode pos dan lain-lainnya nah ini set baru saya terima adalah tanggal 19 Februari ya jadi dari 8 Januari pembelian dan saya baru terima 19 Februari ya dan itu memang untuk pembelian dari luar negeri emang lama dan memang ada pajaknya kalau misalnya lebih dari 75 dollar itu pajaknya tuh sekitar 30 persen kalau nggak salah ya kalau nggak salah sih ya dan iya kalau menurut saya sih kalau misalnya beli barang dari luar negeri emang harus sabar gitu ya memang harus nunggunya memang agak lama juga ya dan tinggal kalian bayar udah bayar tinggal kalian tunggu ya nanti udah ditunggu tinggal nanti akan ada tulisannya gitu ya statusnya disini misalnya untuk status dari gudangnya dari dari misalnya dari gudang Jepang ke Amerika atau mungkin dari Amerika ke Amerika itu saya nunggu sekitar dua dua minggu ya kalau nggak salah dan dari gudang Amerika Indonesia itu sekitar dua minggu juga dan kalau misalnya dari gudang Indonesia itu ke alamat saya itu cuma sehari nyampe nya jadi lumayan cepat gitu ya dan jujur saya puas juga untuk belanja di harga dunia mungkin nanti kalau misalnya saya mau beli barang dari luar negeri saya belinya kesini juga gitu ya dan walaupun banyak juga sih untuk website-website lainnya tapi saya baru nyoba agak dunia kayak website-website lainnya AliExpress dan sebagainya saya belum nyoba mungkin nanti saya akan nyoba dan tapi nggak tahu juga sih ya karena saya malas juga sih untuk mencobanya gitu dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk video tutorialnya sepertinya cukup sampai di situ doang dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk video tutorialnya jangan lupa untuk langsung dan subscribe seperti biasa nama saya redditor berkasihan dan thanks for watching bye bye